hai 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 teman-teman hadir lagi di channel YouTube aku adeapreningsi kali ini aku mau nge-share resep cara membuat udang saus padang yang simple gampang dan nggak pakai ribet yuk nggak usah bisa pakai lama-lama langsung aja kita lihat resep dan cara pembuatan udang saus padangnya ya kita langsung masuk di tahap pertama nyiapin bahan-bahannya itu ada udang seperapat ya setelah udang itu ada jagung manis satu aja itu cuma buat variasi aja kalau misalkan kalian nggak mau pakai jagung juga bisa tinggal di skip aja terus untuk bahan sausnya disini ada saus tomat ABC ya terus setelah saus tomat itu ada saus ABC tapi jangan saus yang ekstra pedas yang biasa aja ya terus setelah saus ini ada cabe keriting tiga buah aja ya kita pakai ini bawang putih untuk mengganti bawang bombay kalau kalian di rumah nggak punya bawang bombay terus cabai rawit merahnya satu aja ya ini ada bawang bombay satu bulat tapi nanti kita nggak bakalan pakai semuanya kok terus setelah bawang bombay itu ada garam setelah garam ada lada bubuk tapi aku nggak pakai lada bubuk ya setelah lada bubuk itu ada penyedap raksa aku pakai Royco rasa sapi jangan lupa dipakaiin daun bawang biar lebih berwarna ya untuk air kita bisa pakai satu gelas sedang aja ya nggak usah banyak-banyak setelah semua bahan-bahannya udah siap sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya aja ya check it out sekarang sebelum proses masak kita potong-potong dulu yang bahan tadi udah kita siapin utama yang dipotong itu jagung dulu ya selamat menikmati setelah semua bahan yang sudah dipotong sekarang kita langsung masuk ke tahap memasaknya ya siapin minyak itu sekitar 3 sendok aja jangan banyak-banyak biar nggak mau bazir nyalain kompornya api sedang aja terus kita tunggu sampai minyak yang tadi kita taruh itu sudah panas pertama-tama setelah minyaknya panas yang kita tumis itu bawang bombay ya dalam keadaan api kecil itu kita aduk-aduk terus sampai bawang bombaynya itu kelihatan setengah matang ya jangan matang-matang terus pas bawang bombaynya masih garing langsung aja kita masukin daun bawang ya terus masaknya sambil kita aduk ya biar daun bawangnya sama bawang bombaynya itu nggak gosong setelah tadi dua bawangnya udah ditumis sekarang saatnya masukin cabai ya cabainya kita tumis barang-barang di sini cabai itu bisa kalian tambahin atau kalian kurangin sesuai selera masing-masing kalian ya terus setelah bahan-bahan tadi udah ditumis kita masukin air ya satu gelas aja airnya jangan banyak-banyak setelah udah ditumis cabai bawangnya kita masukin saus tomat 2 sendok aja ya kalau kalian nggak punya saus tomat itu bisa pakai kecap atau sauri yang saus tiram untuk saus sambalnya itu bisa agak lebih banyak ya pokoknya satu banding dua yang penting saus tomatnya jangan banyak-banyak nanti kalau saus tomat yang terlalu banyak rasanya malah jadi asem setelah kedua sausnya udah kita masukin ke dalam penggorengan sekarang saatnya kita masukin penyedap rasa sama garamnya ya penyedap rasanya aku pakai Royco dan info kalau garamnya nggak kelihatan itu tadi udah dijadiin satu ya sama penyedap rasanya setelah semua bahan udah kecampur dengan saus sekarang kita masukin jagungnya dulu kenapa jagungnya dulu karena jagung itu kan keras jadi biar dia bisa mateng baru kita masukin udang kalau udang kan gampang matengnya ya setelah jagungnya udah kelihatan mateng saatnya kita masukin udang ini udangnya aku nggak aku kupas ya cuman palanya aja yang aku bersihin setelah semua bahan udah dimasukin udang juga udah dimasukin sekarang kita aduk-aduk ya biar udangnya itu matengnya merata dan bumbunya itu menyerap ke dalam udang dan jagungnya terus ya diaduk-aduk aja sini udangnya udah kelihatan ya udah beda warnanya dari yang tadi sini warnanya udah merah kalau udangnya itu udah berwarna merah itu tandanya udang itu udah mateng ya terus diaduk-aduk aja sampai bener-bener udah merata udangnya semua warna merah dan ini udangnya warnanya udah merah semua ya udah rata bisa kita matiin kompornya terus kita angkat sekian video tentang resep cara membuat udang saus padang yang aku share buat kalian terima kasih buat semua temen-temen yang udah nonton video YouTube aku kali ini terus jangan lupa ya buat kalian untuk like comment dan subscribe channel YouTube aku ini agar channel YouTube aku ini bisa semakin berkembang dan jangan lupa lagi tonton video-video konten aku yang lainnya ya selamat menikmati